halo halo assalamualaikum kembali ke mama ciriwis channel lihat apa yang mama ciriwis masak kali ini yummy dan ini bahan-bahan yang mama ciriwis siapkan diantaranya ini ada ayam yang sudah dicuci bersih kemudian sudah dicincang ya jangan terlalu besar-besar kemudian bumbu yang digunakan bawang merah bawang putih jahe dan sedikit cabe kemudian ada juga disini saus tomat ini saus tomat dari freezer ya kemudian ada juga tomat lalu menggunakan kecap manis kecap asin sasa gula dan nanti menggunakan bahan yang lainnya ya bahan semua di blender kemudian masukkan dalam wajan ini tuangkan ke wajan ya yang sudah dipanaskan kemudian disini juga ada kulit ayamnya ya jadi kulit ayam ini tadi memang sengaja mama ciriwis masak terlebih dahulu biar ada aroma-aroma wanginya seperti itu lalu bumbu semua bumbu di blender kemudian dimasukkan seperti ini ya jadi kali ini memang memasak ayamnya itu beda ayamnya tidak usah digoreng terlebih dahulu begitu pula dengan dengan bumbunya ya jadi ini tadi juga bumbunya hanya menggunakan air tidak minyak lalu saus tomatnya juga dicampur sekarang ya jadi semuanya itu bahan dicampur menjadi satu tidak perlu dimatangkan terlebih dahulu ya cukup seperti ini kemudian masukkan ayamnya nah ini juga ayamnya kan tidak digoreng ataupun dimasak terlebih dahulu tidak lalu disini semuanya itu dicampur jadi satu ini seperti masa rendang Lampung ya jadi kalau orang kita itu memasaknya itu antara daging dan bumbu semua jadi satu lalu beri juga bumbu disini itu diberi chicken powder ataupun Royko ya boleh kemudian disini juga menggunakan sedikit sasa lalu disini ada juga sedikit gula putih kalau punya gula merah silahkan diberi gula merah ya lalu diaduk-aduk seperti ini terlebih dahulu tapi memasak ini ya tidak memakai santan pula cuma memakai kemiri setelah semua bumbu dimasukkan ya kemudian baru nanti kita tutup dan kecilkan apinya Oh ya disini diberi saus ini bukan sausnya tapi kecap manis pedas jadi diberi sedikit aja cuma untuk pewarna dan rasa ya biasa kalau orang Indonesia itu selalu suka yang rasanya tajam kemudian disini juga menggunakan kecap asin kira-kira 2 sendok makan jadi ini masakan perbaduan ya lalu ini kecap hitamnya dimasukkan juga jadi semua bumbu dimasukkan di awal ya jadi nanti rasanya itu biar benar-benar meresap ke dalam ayamnya lalu kecilkan apinya dan ditutup biarkan kira-kira 30 menit seperti itu baru nanti kita buka kembali ini ya setelah kira-kira 30 menit kemudian kita buka ini tadi juga sudah mama cerewis aduk ya jadi selama 30 menit itu juga dicek siapa tahu kan nanti ayamnya itu tidak ada airnya jadi harus ditambahkan air air seperti itu ini sudah mateng jadi tinggal dimasak lebih biar lebih agak apa ya bumbunya itu benar-benar meresap seperti itu ini sebenarnya sudah mateng tapi mama cerewis mau menutupnya kembali biar rasanya itu lebih medok ke dalam dagingnya ya tunggu kira-kira 10 menit saja dan ini setelah 10 menit kita tutup seperti ini ya ini ayamnya sudah mateng dan siap untuk dihidangkan dan rasanya yang jelas ya seperti rendang tapi ini tidak memakai santan jadi kalian bisa membayangkan apa rasanya yang jelas rasanya itu gurih manis dan enak sekali ini dia ayam rica-rica buatan mama cerewis rasanya itu benar-benar enak loh guys jadi untuk bunda-bunda cantik mbak-mbak cantik silahkan mencoba kreasi dari mama cerewis tidak pakai ribet tidak pakai susah yang jelas hemat tenaga hemat waktu dan sangat hemat bumbu ya untuk kalian yang mau memadukan bumbu-bumbu lainnya silakan atau menambahkan cabai ya menurut selera kalian terima kasih yang sudah mungkin juga menonton video Mama Criwis